Robert Kiyosaki merupakan seorang penulis dengan bukunya yang berjudul Rich Dad Power Dad. Dalam beberapa pernyataannya, Kiyosaki telah lama mendukung kekuatan pendapatan pasif. Kiyosaki telah mengajarkan pentingnya memperoleh aset yang menghasilkan arus kas stabil dengan sedikit kerja aktif melalui pengajaran, buku, permainan, dan seminarnya. Pada tahun 2023, Kiyosaki menyebutkan empat pendapatan pasif terbaik yang bisa dilirik investor. Pendapatan pasif tersebut antara lain real estate, saham dividen, royalty, dan bisnis. Menurutnya, masing-masing aset tersebut dapat menghasilkan arus kas yang stabil jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Melansir NewTraderU, berikut adalah empat aset yang bisa digunakan untuk mendapatkan pendapatan pasif terbaik menurut Kiyosaki. 1. Sewa Real Estate Salah satu aset pendapatan pasif utama yang Kiyosaki sarankan selama beberapa dekade adalah penyewaan properti. Dia melihat bisnis penyewaan properti bisa menghasilkan arus kas bulanan yang relatif stabil dan dapat diprediksi. 2. Saham Dividen Selain real estate, Kiyosaki juga menyarankan saham dividen sebagai aset pendapatan pasif yang patut dilirik. Dia merekomendasikan untuk memilih saham perusahaan dengan bisnis yang terbukti, stabil, dan berjangka panjang yang secara teratur membayar dividen yang meningkat dari waktu ke waktu. 3. Royalty Aset lain yang sering disarankan oleh Kiyosaki adalah royalty. Royalty memberikan pembayaran atas pekerjaan yang Anda lakukan satu kali yang dapat terus menghasilkan pendapatan tanpa batas. Contoh yang ia berikan antara lain buku, musik, patent, waralaba, dan kursus atau publikasi online. 4. Bisnis Menurut Kiyosaki, memiliki seluruh atau sebagian bisnis dapat menjadi aset arus kas cerdas lainnya. Dia lebih menyukai jenis bisnis informasi, pendidikan, real estate, dan penjualan langsung. Menemukan model bisnis dan mitra yang sesuai sangat penting untuk menjadikan peran kepemilikan ini lebih pasif. Terima kasih. Terima kasih.